Nah ini persoalan warisan, memang ini yang kadang-kadang bisa menimbulkan masalah, jangan makan sembarangan. Cuci dulu. Nah, itu aja. Ika! Ika, bener ini. Wah, saya disini kebenaran. Bener, berarti ini gak bisa dipegang, ini bener-bener bisa bikin hilang. Hilang lu tadi, Kak. Coba, coba ke mana, cobain. Ada nih. Memang karakternya dapet ya. Saya sudah mempersiapkan yang anda mau. Terima kasih, saya suka sekali dengan yang ini. Tapi tolong pesan saya, itu yang sebelahnya tolong dibuang di sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan pada Norada, ini kacamata tau gak sih. Emang hari ini Podebita temanya Star Trek. Bukan nih, kayaknya ini anggotanya. Ini warung Podebita nih yang baru nih. Anggota X-Men ya? Oh saya, Cyclops. Bukan X-Men. Siapa? Explore. Ada masalah apa nih? Pada mau belanja apa? Pok, aku mau beli itu doang. Minum, kamu minum. Mau teh manis? Nih, bayarnya pakai ini nih. Ya kalau ini masih digesak. Kamu nyinggung saya ya? Debita tuh bukan debit. Tapi? Debita depok betawi aspal. Asli. Asli. Pok, ada makanan apa aja, Pok? Banyak Bang. Lihat aja tuh. Banyak banget tuh. Telur balado ada? Ada nih. Yang masih mulut. Dadar, dadar. Tau fungsinya ini gak? Buat nyolok mata lu. Gorengan aja dah. Mau makan apa? Enggak, maunya teh manis aja. Pok, Depita bisa buka warung disini gimana ceritanya dah? Ya baru namanya juga. Ya gak apa-apalah dari kerjaan. Hah, panas. Berasa dari tadi. Guys, guys mau nanya dong guys. Apa? Kalian di keluarga kalian tuh ada yang ngurus-ngurus soal warisan gitu gak sih? Kamu berapa tuh warisan? Iya gue kan taunya kalau warisan dikocok doang. Arisan! Ini gimana kalau ini gimana nih? Arisan, warisan. Dapet berapa banyak? Sebenarnya tanah, bangunan. Keluarga, tapi keluarga aku tuh pada buru-buru banget udah pernah tanah tangan semua. Pengen jual. Cuma aku doang yang belum tanda tangan. Emang orang tua ibu udah gak ada? Kau ada cepet-cepet banget pengen dapet warisan. Ini dari kakek nenek yang udah gak ada. Oh. Kak tanahnya luas banget ya. Kenapa? Kayak dari sini ke situ. Luas banget. Ya buat Bu Kiki mah luas itu, Pak. Oh iya bener ya? Iya. Buat yang lain mah enggak. Ini buat Kiki segini aja udah satu hektar nih. Gak serius, berapa meter? Kalau mau dibagi sama keluarga, berapa banyak? Bukan meter hektar nih, jatuhnya hektar. Wah, jangan dijual dong sayang. Itu investasi loh. Gila gini ya loh. Gila gini sayang-sayang loh. Waktu tau rumah gue di gang lu gak begini? Pas gue bilang gue punya tanah hektar lu. Lepel. Enggak. Kapan sih aku pernah? Naik tanah. Berapa hektar? Investasi itu. Jangan pernah kamu jual. Sebentar, hektarnya tuh. Namanya tanah. Tanah itu kan akan bertambah nilainya. Nilai jualnya akan bertambah. Seribu hektar. Itu bagian aku doang. Hah? Seribu hektar? Iya. Oke. Aku kayaknya enggak mau deket sama kamu. Kenapa emang? Kenapa emang? Pasti bohong. Seribu hektar loh. Satu hektarnya udah gede banget. Satu hektarnya udah gede banget. Kamu yang make sense dong. Bu Kiki untuk kayak gitu bisa ngurusin ke notaris. Notaris? Ya makanya aku tuh gak mau jual. Aku mau bikin tanah tuh jadi bangunan. Iya. Tapi kalau kamu ada uang kamu coba urus di notaris. Kalau gak ada uang kamu coba urus ke notbalok mungkin. Cuma tanah mau notbalok juga? Iya, iya. Udah Bu Kiki jual aja. Nah kodebitan ini kan orang Betawi ya? Iya. Kebiasa kalau orang Betawi tanahnya banyak. Hmm. Kebetulan saya gak ada tanah. Makanya saya diam aja. Gimana sih? Tapi jadi broker sering dia. Ya tapi pasti paham dong. Mendingan dijual deh Bu. Ya jangan. Dih. Kalau kata saya mendingan Bu Kiki jual tanah. Terus? Kita buka usaha bareng di luar. Nah tapi sayang ya. Nah ini notarisnya. Langsung aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kumpul ini. Udah pernah buka belum? Belum. Bukan buka. Udah lewat. Udah lewat. Aduh layar gue udah meletak. Udah lewat ini? Udah lewat pak. Kiranya lebaran masih minggu lagi. Silahkan kemana. Ayu. Eh Bebita. Jangan bawa-bawa kakak saya dong. Kakaknya ya itu ya? Iya. Ini pesenan saya mana? Gak ada tengah-tengah. Laper ini. Laper ini. Ini pesenan ini. Ini udah makan? Gak pengen kemana lagi pusing. Hmm gitu ya. Ya. Dan ini ada. Ada ini nih masalah. Sebentar. Bebita saya pesen. Bebita. 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 Saya mau pesen. Kenapa? Gagaruk gue gak? Mau pesen? Iya. Jangan tinggalkan sholat ya. Makasih nasihatnya. Iya kan maksudnya. Makasih nasihatnya. Saya liatin emang pak kumanan ini makin kesini makin kesono ya. Kalau pesen ini makin kesono dong. Wah kesel banget ya rasanya. Eh kesel. Cerita aja kuman kumanan. Dan apa sih? Dan kalau ada sesuatu tuh jangan disimpen-simpen. Dikasih tau ada apa soalnya. Jadi saya tau juga. Jorok itu. Dan. Gak gitu dong. Gak gitu. Gak gitu. Pisangnya gimana sih ini? Iya disininya nih pinggirnya. Buka pisang. Pisang dipatalkan. Jadi liat-liat. Saya mau ngupas. Ajarin. Ajarin cara melepas pisang yang benar apa. Masih tau. Nih. Nih. Ini kan ada ujungnya. Nah pegang. Buka nih tuh. Dari bawang. Dari bawang. Kan ada ujungnya ini. Gak bener tuh. Gak sama tuh. Gak sama tuh. Gak. Dari bawang. Ini tinggal makan. Balik begitu. Balik-balik. Tapi kan rapi. Itu jadi gak bisa. Saya kok tadi gak bisa ya. Terlalu nempel kulitnya. Apa? Saya ini. Tolongin saya dong komandan. Saya mau keluar dari lapor pak. Bukan. Bukan. Jangan begitu apa. Kau pengen kalau itu mah komandan. Iya. Gimana? Saya. Keluarga saya nih. Berebutan warisan. Pada pengen jual-jual tanah warisan nenek kakek saya. Sayangnya gak. Belum diminum. Belum diminum. Belum diminum. Belum diminum. Belum diminum. Dia tadi. Dia tadi saya pikir undang. Dia belum. Belum. Jadi kayak dikawinan. Meleng dikit hilang. Iya. Nah. Ini persoalan warisan. Memang ini yang kadang-kadang bisa menimbulkan masalah. Jangan makan sembarangan. Cuci dulu. Nah dengar. Nah. Itu aja. Yang matah. Yang dicuci. Biar bersih. Tahu dicuci ket teh. Gimana lu? Orang diajarin yang bagus. Dia mau dimakan ya? Tuh kan. Dia mau dimakan pasti. Dia mau dimakan pasti. Gak aneh. Aneh. Aneh dia mah aneh ya. Hidupnya aneh. Iya aneh. Jadi gimana? Gimana O Kiki? Iya komandan. Terus itu jadi bikin kamu rusak. Iya. Kan bisa mengundang wali-walinya. Bawa ke notaris. Untuk diurus semua. Semuanya udah pada sepakat buat tanda tangan itu. Warisan tapi saya doang yang gak mau tanda tangan. Kenapa kamu gak mau tanda tangan? Tahu ya komandan. Dan. Gimana jawab apanya. Gimana? Gimana? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Dan gimana Dan? Debita sini deh. Sini berdiri. Ada apa ini? Saya mau disuruh apa ini. Ada pesona? Pegang nih. Jamet kudasi. Jamet kudasi. Jamet kudasi. Jamet kudasi. Jamet kudasi. Jamet emosi. Maaf nih ya. Saya gini-gini juga punya harga diri. Ya kan lagi jualan ini. Bentar. Kok tadi ngomong apa? Saya punya harga diri. Punya harga diri bajunya begini. Ya udah ayo. Jadi nanti gimana kita urusin aja nanti ya saya bantuin ya. Ya kemana terima kasih ya. Saya banyak kenalan notaris-notaris tenang aja yang bisa bantu. Aduh kalau gitu kemana yuk? Ayo kemana kita? Loh belum bayar, belum bayar. Jangan ntar nih saya liat sama pesenan saya saya bayar. Cuci dulu. Enggak, enggak. Ayo, ayo, ayo. Ayo oke. Makasih po. Makanya jadi orang kaya dong putar lagi. Enggalah gue gak ngarepin kayaknya begituan. Terus tadi saya pengen bayar tuh gorengan. Ya saya udah masukin ke bil saya. Lihat imbang teh tawar dong. Si Kayu kemana ini bang gak keliatan. Enggak ngerti. Mau dipanggil? Enggak bang. Gak usah biar ini gambut jadi. Bagi mana Kiki? Kiki. Lah Kiki tadi barusan kesitu. Masa gak ketemu. Oh ini ada saudaranya nyariin. Hah saudaranya? Iya saudaranya Kiki. Oh ini saudaranya yang mau ngambil harta warisannya Kiki. Weh, jangan asal dulu dong pak. Iya kan dia udah tanda tangan. Gak perlu ketus banget. Iya kenapa sih? Saya mau ketemu sama Kiki. Saya mau minta tanda tangan buat warisan tanah. Soalnya saya mau jual tanahnya. Mau jual tanah? Iya, tadi saya kerumanya Kiki gak ada. Makanya saya kesini. Tadi Kiki kesini. Lah kok berubah lu dia? Iya. Ini ngomong aja ini pacarnya. Gimana Kikinya? Iya. Iya. Ada tadi dia ngabas masalah warisan. Lah tadi? Terus dia mau tanda tangan? Gak tau ya. Tadi sih dia bilang gak mau. Tapi aku bisa bantu buat dia tanda tangan. Oh gitu. Dia bisa segera dijual warisannya. Terima kasih. Kiki punya saudara secakep ini. Kenapa lu gak sama saudaranya aja sih? Iya. Itu dia. Ini bisa buat investasi jangka panjang bro. Masa? Masa depan. Iya sih. Jadi ngomong-ngomong ada apa sih? Warisan. Warisan? Iya jadi ini warisan keluarga. Semuanya tuh udah pada tangan-tangan. Tapi Kiki belum. Soalnya mau dijual gitu tanahnya. Kalau dibantu bisa ya? Bisa. Aku bisa bantu ngomong sama Kiki. Bisa aja si plesteran. Eh gue biar kata terhipnotis kalo denger begitu emosi. Plesteran, plesteran. Apaan sih? Orang ini niatnya baik mau jual warisan. Udah dibagi-bagi sama keluarganya. Kiki katanya gak usah jual. Kalau gitu aku anterin aja ke Kiki. Boleh, boleh. Buat siapa? Mbak Aulia. Mbak Aulia untuk bisa ngomong langsung sama Kiki. Nanti aku biju Kiki. Oke. Lu temuin aja sama Kiki. Iya, iya. Ayo, mari Mbak. Ayo, ayo. Masih. Ya bisa, bisa. Wah ribut ini Pak Dika. Kok ribut sih? Kiki gak mau jual tadi bilangnya. Oh. Pak Dika. Tapi berubah sikap gitu. Itu. Ya duduknya Pak Dika deh. Terus saya siapin gorengan. Pode Bita? Waktunya cuma lima menit kalau gak saya balikin lagi. Di depan kantor ada yang nyariin Pode Bita. Siapa? Siapa? Tidak lagi di bawah nanti. Lu apa arat harusnya lu berani dong. Gue nyari komandan. Mana? Komandan gak ada di ruangannya. Kenapa emang? Siapa sih mama di depan lu? Dia minta. Lu baru ada Mbak. Aduh duduk. Sit down, sit down please. Oke. Yes. Ini naik motor. Lawan arah. Saya periksa surat-suratnya. Pas saya lihat dompetnya ada barang-barang mencurigakan. Ini saya udah amanin. Excuse me yes. Lawan arah gimana sih? Lawan arah naik motor berlawanan arah. Harusnya arahnya ke Cawang dia arahnya ke Cikampek. Lawan arah. Lawan arah apa dong? Itu mah beda tujuan. Naik tol. Ya masuk tol. Iya. Tuh liat. Ada kimian. Ada minyak lintah. Ya kok ada minyak lintah sih? Iya gue olesin di tangan jadi gede kan? Iya. Makanya. Tangan gue jadi kuat. I'm sorry I have to ngoprek-ngoprek your wallet ya. Oke. Tuh. Eh. Coba ada serbuk putih. Tuh. Ini saya pikir. Ah ini mah talak nih. Ternyata bukan. Talak. Wah ini kan obat-obatan terlarang. Makanya saya bawa kesini. Saya mau tanya-tanya. Eh pakai salun tangan pak. Itu kan bebek. Oh iya juga sih. Juga sih. Tapi gapapalah udah di input. Dari mana datang barang-barang ini? Dapetnya. Garam itu. Ah garam dari mana? Masuklah garam. Dikata yang muda kita gak bandel kali ini. Iya. Yaudah nih kita bawa aja kemana. Iya temuin nama komandan kalau kayak gini. Ketemu komandan kita ya. Yuk. Jadi cuma pada ngobrol doang gak pada beli makanan ini. Iya. Ini orang yang ditangkep sama surya. Dan ternyata tadi di dompetnya tersimpan barang-barang terlarang. Kasus apa? Jadi dia saya tangkap karena melawan arah. Dan masuk tol pak. Tapi dia gak melawan orang tua kan? Gak tau. Gak tau kalau yang melawan. Melawan arah beda. Dia dari tomang langsung masuk bawa ke bonjeruk. Tiba-tiba masuk tol biasanya. Oh sering banget itu. Iya gitu. Kenapa mas? Ini ada barang-barang berbelumnya bukan hanya itu. Bawa jamet juga tuh. Jamet? Eh apa? Jimat. Jamet. Jamet. Bagus. Ini kecuriganya dia salah satu anggota geng juga. Atau pender narkoba. Kita harus cari tau. Ini apa ini mas? Kalau boleh. Gue garam sama jimat. Jimat dikasih sama nenek gua. Buat jagain gua. Dan gua minum pas gua sakit batuk. Oh masa batuk? Pakai garam? Makan garam. Sembuh? Enggak. Ngapain saya? Ngapain? 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 Gue hormat sama nenek gua. Oh patuh. Ini gua udah meninggal. Dia bilang kemana pun mau pergi bawa nih. Wah ini. Tapi kalau batuk. Kumur pakai air garam emang bisa. Katanya. Kita disuruh makan sih. Ini makan salah. Mungkin salah. Salah. Ya mungkin mas makan garam terus. Batuknya hilang darah tinggi yang lucu. Oh jadi ini bukan barang-barang terlarang. Dicobanya. Mereka menurut mereka itu barang dilarang. Coba dilihat dulu kumandan. Mereka yang dilarang. Coba lihat. Mau tambah kecap gak? Iya garam. Hmm. Enak nih. Langsung. Langsung. Ini aja langsung. Hidup lu bertelek-telek banget sih. Wah maaf. Bener. Garam. Terus jimat-jimat yang lain. Kenapa anda menyimpan jimat-jimat itu? Apakah anda? Gimat itu dikasih nenek gua juga untuk jagain gua. Buat kebal karena anda anggota geng? Gang mangga. Gang mangga. Gang mangga. Gang mangga. Gang mangga. Ini wanginya sih kalau saya lihat ini kayak wangi-wangi apa ya. Coba deh cium. Oh kayak wangi-wangi. Gue juga mau cium dong. Apa ya? Coba deh cium. Wangi apa? Wangi. Coba deh cium. Dan curigakan. Nah kan lu makanya. Nah ini menurut gua sih kayak wangi. Wangi apa ya? Kemenyang. Kayak wangi. Wangi-wangi apa ya? Cium. Coba deh. Coba deh. Ini gak ada yang tau. Gak ada yang tau. Gak ada yang tau. Oh fix. Apa nih? Wangi. Kok lu marah-marah? Oh lu marah-marah. Gak ada yang tinggal dicium doang. Gak ada yang tau. Gak ada yang tau. Gak ini minyak. Ini kayak jimat-jimat gitu. Iya. Bawa apa deh? Ini kalau orang-orang tua zaman dulu. Ini tuh. Ini sebetulnya disebutnya bau. Nah coba. Bauan. Coba. Terus. Satu bulan lamanya. Iya nih. Iya kan? Pake saya dulu pake ginian nih bau. Apa ya? Lupa deh. Gue juga gak ngerti. Nenek gue kasih kok. Nah ini kalau Jack pasti tau. Tau. Buat gosok kali ya? Iya. Bukan. Kayak bau apa gitu Pak Dika? Coba deh. Kayak bau apa ya? Udah. Ingat kan lu? Tau kan? Oh. Nah. Lalu kecil gue sering diolesin. Nah. Itu bener. Karena dirokok. Ini minyak. Minyak apa ya? Terus aja gitu sampai Jumat malam. Tapi panggilir ya? Iya. Panggilir panggilir ya? Eh bobo. Menyan bukan sih bukan? Menyan kemenyan. Iya. Apa ini juga membuat jimat ini agar anda menjadi anggota gangster? Enggak. Sebenarnya itu mungkin bisa membuat gue menghilang. Visible. Apa ini? Tapi ternyata dia lihat gue. Ya berarti gak ilang. 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 Atau bisa jadi kurang yakin. Sehingga akhirnya ilmunya enggak. Bisa juga. Gak masalahnya dia naik motor. Kalau dia nya ilang lah. Erek jet dalam sendiri. Yang ini ya Jumatnya ya? Ini. Buka. Iya itu bisa. Saya juga kurang-kurang yakin aja. Coba kita yakini ilang apa enggak ya? Ah Dika. 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 Andi. Dika. Dibilang jangan dicoba. Dika. Kan jadi ilang. Dika. 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 Bener ini. Wah. Saya disini kemana. Bener. Berarti ini gak bisa dipegang. Ini bener-bener bisa bikin ilang. Ilang lo tadi Kak. Masa sih? Emang beneran. Coba kemanaan cobain. Harus yakin gitu. Gegemnya. Ada nih. Terang yakin ya. Terang yakin. Terang yakin. Terang yakin. Terang yakin. Terang yakin. Gak yakin. Terang lagi. Weni coba. Sudah begitu. Weni coba. Guda yakin. Sumpah gua yakin tadi. Harus yakin. WEN! Nah! WEN! Hilang emang. Hilang? Emang hilang? Hilang. Dimana sih WEN ini? WEN! 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 Orang kalau langsung hilang, WEN! WEN! Emang hilang? WEN! 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 Ah elah gak ngerti konsep film bu. WEN! Orang kalau hilang, dia hilang. WEN! Gitu. Emang hilang. Orang minta di brief mula sih. Aduh kok jadi nangis. Emang hilang. Emang hilang. Mas Zack, anda lahir di Liverpool ya? Dengan Liverpool. Iya iya. Jadi lahir doang di sana. Lahir doang. Besarnya di? Sini ya. Umur 4 tahun udah di sini. Oh jadi? Di Australia? Di Australia sekolah. Oh sekolah. Oh sekolah di Australia. Dan beliau ini anak kedua dari lima bersaudara. Iya betul. Ada foto-fotonya kalau ada? Ada. Ada di sini. Nah ini dia. Ini? Iya ini kan. Iya. Ini cuma tiga katanya lima bersaudara. Ini tiganya. Oh. Ini gimana? Ini yang mana nih? Ini yang mana nih? Ntar gue tebak. Sana. Ini. Iya. Iya bener ya? Berarti besar di Indonesia. Sekolah di Australia. Sempet sekolah setahun di Australia. Setahun di Australia. Baru mulai meniti karir sebagai pemain film. Setelah itu ya. Kenapa usul diri yang itu? Gatau gue. Gue juga gak pernah mau. Oh begitu. Kalah taruhan. Maksudnya? Main bilirat. Kalah taruhan. Mau bayar orang yang gak ada duit. Gue pinjem temen gue. Bawa temen. Dia mau mulai agency. Dia bilang gue kasih lu duit. Tapi lu jadi model gue. Oh gitu ceritanya. Oh gak sebenernya. Tapi ya udahlah. Kasih duit bayar. Jadi ikut modeling apa gitu. Hah? Agar terus aja deh. Dari situ. Oh ya unik juga ceritanya. Iya. Cuman bayar biliar. Bener. Lu mau mulai dari situ? Oke 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 oke. Unik juga ya ceritanya awalnya. Menarik. Masuk masuk mas. Silahkan Ki. Bisi komandan. Saya sudah bawakan fakta-fakta komandan. Jadi ini tersangka atau belum sih? Sedang lagi kita. Dalami. Tapi hati-hati ya komandan. Kenapa? Karena dia ini agak suka olahraga yang berbahaya. Apa tuh? Dia suka olahraga tinju. Tapi masalahnya pakaian yang dipakai ini yang agak. Agak bau ini komandan. Kenapa emang? Nih. Sarung tinju. Wah keju dong. Sarung tinju dong. Bener suka olahraga tinju? Dulu. Emang ditekunin atau buat. Stress release aja. Stress release. Enggak sih dulu kita kecil memang bokap yang suruh bela diri. Kok gitu? Dan pilihnya boxing? Enggak dulu malah kungfu awalnya. Oh iya? Tapi gak lama. Nyesel juga tuh. Oh iya iya. Berarti suruh ngambil ini gak? Pakai ember gitu dari sungai ke atas. Wah. Belum nyampe. Belum nyampe sama barang. Barang barang ya. Ngacak-acak pasir panas. Belum nyampe. Belum nyampe. Padahal satu tingkat lagi lu harus matiin lilin pake pukulan. Wah. Bener bener. Nafal dia kungfu boy kungfu. Iya iya. Jinmi. Iya iya. Ada monyet gak tuh? Iya iya. Tadi bilang iya. Sama nangkep lalat pake sungguh. Iya udah iya. Masukin tangan ke botol slep gitu. Iya. Terus aja terus nostalgie. Jadi memang olahraganya olahraga ekstrim ya lebih. Sama apa lagi? Tun tinju kungfu suka apa lagi? Basket. 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 Biasanya megang apa? Celtic warir atau megang aku? Iya. Aku suka olahraga juga weh. Kasar bisa aja. Terus aja kayak gitu. Jangan pernah ngarepin harta warisan gue. Kayang. Kayang punya warisan. Jangan pernah gak? Eh gak ada mie ayam ya? Nah ini komanda. Nah ini jago bikin mie ayam nih. Jago bikin bakmi. Jago bikin bakmi. Jago bikin bakmi dia. Tuh bakal biasa masakin anak dan mantan istri ya. Masakin itu ya. Semua sih kalau masak macam-macam masakin mereka. Jadi selain mie ayam bikin masakan lain-lain juga? Bisa. Wih keren. Kenapa? Autodidak atau? Autodidak. Mulik aja gitu? Hmm. Belajar sendiri. Masakan andelannya apa? Banyak sih. Oh ya? Masak gue paling beda ini gue paling enak. Bakmi kayak gini-gini. Masak udah very easy for me. Jadi kayak gue tinggal mau masak apa. Ya udah. Tapi ya. I have a bakmi store di Bali kan. Ada usaha ya? Jadi memang masak bakmi karena keturunan Cina. Gedenya dimang besar. Pagi jeneng udah makan bakmi. Mereka makan bakmi. Wah bakmi-bami itu enak-enak. Bedanya bakmi sama mie ayam apa sih? Gini. Kalau bakmi itu ada baknya. Oh gini. Aslinya ya? Tewel. Iya. Kalau mie ayam kan ya. Bami ayam gak ada. Gak ada. Gak ada baknya. Benar. Yang ada baknya itu ada baknya. Iya. Iya, iya, iya. Jadi kalau makan kaget ya? Kaget. Bak. Apa? Antuh. 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 Aduh. Aduh kacau banget sini Aulia. Bener-bener keterlaluan nih orang. Ya Allah Wen. Masih dia udah jual tanahnya? Ya bagus lah. Kok bagus? Katanya kamu dukung aku. Kok malah berpihak sama dia? Tau Pak Wendy gimana sih Pak. Iya apaan sih. Udah lah udah bener dijual. Kata kamu jangan buat investasi. Iya apa sih aku pernah ngomong kayak gitu. Gak ada cerita kayak gitu. Loh lupa. Aduh. Eh udah jual aja. Eh. Kamu yang bilang jangan dijual tau. Hah? Itu buat nanti kita biaya kalau udah. Nanti Kak. Kayaknya emang. Kan itu tapi bu. Uangnya kan ntar kayak ibu juga. Kalau dijual. Pak Wendy kayaknya kena pengaruh dah. Hah pengaruh maksudnya? Sama si kupu lo itu. Maksud lu lah. Kayak kesirep gitu. Jangan sembarangan kalau ngomong. Beneran orang tadinya kending lawan. Iya. Tiba-tiba kalau diliatin gini. Terus? Terus. Oh iya saya bantu ini nanti gitu. Katanya kalau orang kena hipnotis. Harus dilangkain bu. Nah bener. Suruh Pak Wendy tiduran. Dilangkain sama truk. Hahaha. Itu namanya. Lindas. Lindas. Ada truk begini. Gila lagi bercanda. Bercanda bercanda truk banget. Coba make sure dulu aja. Mending dijual apa enggak tanahnya? Jual lah. Tuh kan. Biar kenapa kalau dijual? Itu kan tanah aku. Tapi aku gak mau jual. Tapi keluarga kamu udah tanah tangan. Mbak Ulia juga udah tanah tangan. Tapi itu kan tanahnya hak aku. Dih. Enggak ngerti. Buat apa ditahan-tahan? Wah bener dia kehipnotis. Iya. Eh kalau orang kena hipnotis harusnya diapain sih? Cium jidatnya. Dicium ya katanya ya? Iya. Yaudah. Awas bu bawa goreng. Iya. Awas bu bawa. Jual. Jual. Harusnya sadar. Makin gak sadar. Makin gak sadar selalu jual aja. Iya. Kayaknya kalau kita ketemu sama si Aulia kita tutup mata aja deh. Emang? Eh. Bahaya berarti bu. Aku kenapa ya? Lah? Tanahnya dijual apa? Jangan? Ya Nora jangan lah. Investasi itu. Sudah hadar dia. Tuh kan. Wah hadar dia. Wah gue bisa bikin bisnis nih. Cepet nih. Hahahaha. Orang jatuhnya bukan di hipnotis. Diracun. Hahahaha. Kalian liat mata lagi. Bosek-boseknya. Bu Kiki emang sepupunya emang punya kemampuan? Iya dia tuh emang kan namanya dari kampung dia punya. Ah masa bu Kiki? Iya iya. Karena gendamnya. Tadi kan gue udah setuju untuk gak dijual. Terus tiba-tiba tuh orang nongol. Terus dia mata-mata gue. Akhirnya begitu. Langsung nyerah. Langsung nyerah loh. Jangan liat matanya pokoknya. Kalau ngomong sama dia jangan liat matanya. Lihat yang mana? Lihat yang mana? Ya pokoknya jangan liat matanya. Terus liat apanya. Udah. Dengkul. Kalau nggak kita ngeliatnya gini terus. Gini terus aja. Pokoknya jangan tepatan ya. Kalau bisa dia tutup. Pokoknya dia punya ilmu sikir soalnya. Kalau ini ngeliat dengkul. Ini gak enak kependekan nih. Dia udah berasa tinggi banget di bocah. Ya Allah lu emang sama Kiki beda satu senti. Beda satu senti doa. Tau. Tau. Teka mentari kalau ngeliat. Bagus pinter-pinter. Anak-anak paut. Pokoknya jangan ya. Jangan mau. Kalau misalnya ketemu sama Aulia. Kita harus ternyata. Dia mau punya ilmu. Punya ternyata. Itu loh penari. Kampung. Oh. Wow. Biar ilmu-ilmu begitu. Buat memikat kita. Eh. Mana patas. Kiki. Kiki. Ngapain sih Aul kesini. Kiki. Aku mau tanda tangan pokoknya. Lihat mata aku dong. Gak mau. Kiki ini cuma kamu doang loh yang belum tanda tangan. Gak mau. Kiki jangan mau. Tahan. Tahan. Kiki ini duitnya banyak loh kalau dijual. Wah. Bentar. Lu nyetrika ya. Mata memang. Mata. Mata. Suasanya apa? Ini suasanya. Ini suasanya. Ini kenapa sih kok lampunya. Wendy. 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 Aku disini. Iya mbak Aul. Coba lihat mata. Lihat mata aku. Wendy. Hehehe. 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 Ya udah deh. Bantuin aku. Ayo. Hmm. Yuk. Gak mau bu. Hmm. Lagian lu hari gini ngributin warisan, warisan, warisan. Apaan sih? Padika. Eh. Padika, padika gak teribu lagi. Padika. Matanya, matanya. Enggak berani. Enggak. Coba. Coba. Coba padika. Wujuk dong. Supaya dia mau. Eh, bisa aja seribulan. Hehehe. 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 Dika, bantuin dong. Udah Ki, kelarin aja. Udah. Kan kamu udah jual tuh setengah tanah yang di kampung. Tanpa sepengetahuan aku. Tanpa tanah tangan aku. Ih. Bukan aku. Ki. Biar aman. Pake ini. Hehehe. 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 Emang lu ngarepin juga warisan ya Ki. Itu kan ada tanah saya padika, ada hak saya disitu. Yaelah. Ada 1000 meter. Hei, hidup. Zaman sekarang mah, mending banyak cicilan tapi hasil kerja keras daripada banyak duit tapi hasil warisan. Nah. Oh. Udah kalo lu emang ngarepin ya udah tanda tangan aja. Tau. Pokoknya saya gak mau ngasih tanda tangan gak mau. Sini. Mbak Uli, situ aja. Lang, sini lah. Aku ikutan dong. Jangan, jangan. Kamu disana. Jangan. 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 Ada apa nih? Ada apa nih? Ini bagi dong, mau juga. Sini, sini. Sini gila deket. Boom. Siap aja. Boom. 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 Coba jadi begitu. Cakalang. Cakalang. Cakalang menang. Cakalang. Ayam. Ikan. Ikan. Kita gak apa sih kacamata begini. Gimana? Hati-hati. Jangan liat matanya. Gimana liat matanya? Kan ini lu udah ada perlindungan. Oh iya. Itu gak mau tanda tangan. Saya mau jual tanah nih. Pa Wendy. Pa Wendy. Pa Wendy. Pa Wendy. Lihat mata saya, Pa. Bagaimana? Bagus. Gak bagus. Gak bagus. Gak bagus. Gak bagus. Gak bagus. Gelensiri Gedean. Luk. Gak boleh liat matanya. Jangan liat matanya. Baguslah. Dia bisa menghipnotis orang ke mandan. Mengikuti apa maunya dia. Pak liatnya ke orangnya, Pa. Engga sopan kalau gak liat matanya. Bukan gitu, kata anak buah saya tidak boleh liat ke mata Anda. Ya Bapak hadap ke orangnya, tapi matanya Jangan ke matanya. Oh oke. Iya saya. Nah kemana matanya? Jangan milah nggak? Kan badannya bisa aduk kesini, tapi matanya kesonong, gitu, menyebaksa, ya, anda, anda ya. Aduh, aduh. Tuh, tuh, tuh. Kenapa? Ini nih, saya mau minta tuh anak tangan lagi. Oh, oke. Rogotnya marah, rogotnya marah. You are under arrest. Wah, rop, rop. Bisa. gita-gita. Tak kalah. Caca-gita-gita. Caca-gita-gita. Kenapa kamu sampai? Ya ya. Hey. Kenapa? 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 Orang udah selesain ya baru. Tegit, tegit, tegit. Tadi tahan dia orang usia komandan. Orang kalo melihat kayak, ya kesian komandan. Gitu orang pernah lakukan. Guys tolongin aku guys, kayaknya aku ditipu nih. Emang dia seculas itu? Gaudah. Bu, ah gitu deh dia di keluarga paling bisa pengaruhi keluarga-keluarga yang lain. Paling cantik, paling... Ya kan? Bener sih bu. Engga, saya gak pernah nipu. Beneran? Mbak Usi, gini aja. Kita ini. Oh beda. Oh di sini. Engga, enggak nih. Kepet ini deh, tuh. Mekah, tuh. Pirang. Ya, cuma fitness terlalu. Kan jadi usi. Eh coba lihat. Coba lihat. Bah, mumu. Hei. Hei. Gila piling. Gila piling di bocah. Wah, emang ini gue kaker dari awal. Kemandan. 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 Lihat apa nih? Kenapa kemana? Gak pake celana. Gak apa? Tembus pandang. Woy. Wah. Coba, coba, coba. 스�or. Mereka. Coba, coba. Cepin belum? Cepin belum? Cepin belum. Apa ini? Lihat apa? Lihat apa? Lihat apa? Itu ternyata laki. Saya mengucapkan terima kasih, Bon. Terima kasih. Terima kasih kepada kalian berdua. Siap, komandan. Surya dan Wendy yang telah melakukan tugasnya dengan begitu baik. Menjaga arus lalu lintas mudik tahun ini. Betul. Selamat. Terima kasih, komandan. Saya juga mau menyampaikan selain kelancaran arus mudik. Kenapa kita salah, Man? Saya ingin melaporkan, komandan, selain kelancaran arus mudik. Memang berjalan lancar. Tapi ada beberapa fakta yang saya ingin sampaikan. Ya. Ada seorang istri ketinggalan di warung pada saat mudik, komandan. Kok bisa begini? Jadi mereka istirahat, suami istri naik motor. Jadi istrinya ditinggal? Istrinya ketinggalan. Ketinggalan? Ya. Naik motor? Naik motor. Apa ini? Bukti aku mulih. Ya. Ora keomantu, lantumu rewel, tak tinggal res area. Uuuuuhh. Waduh. 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 Mantunya rewel, ditinggal aja di res area. Wah gitu, komandan. Ada pemudik-pemudik memang kadang-kadang untuk menghibur kali ya. Iya. Wendy, bagaimana? Kenapa muka lu, Wen? Wen, lu sedih-sedih cuma jangan kayak filter Instagram dong. Lagi-in. 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 Kenapa, Wendy? Nih, aku cuma mau ngasih tau ini doang, komandan. Kemudian, mudik, pekerjaan. Kita gak bisa mudik, mudik, gara-gara pekerjaan. Tapi saya juga gak apa-apalah gak jadi mudik. Karena begitu sampai ke kampung pasti orang juga nanya, mudik bawa kemana hubungan kita. Ya. Mudik bawa kemana, mudik bawa musuh kita, mudik bawa musuh kita, mudik bawa kemana gitu. Iya, iya, komandan. Siap. Barifan, belum pulang, saya kira udah pulang tadi. Jadi, saya mohon maaf, saya mau pada kesempitan ini. Kesempatan, Pak. Kesempatan, Pak. Kesempatan, kesempatan susah nanti, Pak. Kesempatan ini, mengucapkan terima kasih. Oke, Pak. Atas peran serta lapor, Pak, dalam alur mudik, serta seluruh pasukinnya. Pasukan, Pak. Pasukan, Pak. Bisa aja Pak Rifin nih kalau ngomong. Parifan, Pak. Parifan, parifan. Pada salah-salah mulu, monyongnya. Jadi, memang betul bahwa ini merupakan peran serta yang luar biasa. Dari lapor, Pak. Dan bermasa-masa masyarakat. Bermasa-masa masyarakat, Pak. Bermasa-masa masyarakat. Ikut menjaga. Ikut dengan peraturannya. Siapa yang ganjil berangkat. Genap, ya. Muka ganjil di rumah. Kemudian ikutin kontra aku, Wanwi. Sehingga semua bisa selamat. Alhamdulillah. Dan, alhamdulillah, tingkat kecelakaan menurun drastis. Kami yang malah ingin berterima kasih nih. Kepada Pak Rifan, Jasara Harja. Karena Jasara Harja bersama Kemen Hub, Korlantas Polri, dan instansi terkait didilai berhasil. Melaksanakan PAP Lebaran 2022. Dari arus mudik sampai arus balik. Hamin 7 sampai H plus 7. Luar biasa. Pak, kemacetan juga bisa diatasi dengan one way dan juga kontra flow. Angka santunan juga lebih rendah dari 2019. Ya artinya, angka kecelakaannya juga turun pasti. Betul sekali. Ya betul Pak. Jasara Harja juga dinilai berhasil sebagai koordinator mudik gratis nasional. Pak Rifan, kalau begitu kami mohon kesedihan untuk kita berfoto bersama. Oh baiklah. Bapak mau kemana, dikuna. Kamera bisa. Masalah, kasih banget diorang. Komandan dikeparikan, simbolik aja ini. Oh, simbolik aja ini. Terima kasih banyak. Senyum ya Pak, yuk, mari yuk. Oke. Boleh gantiin Pak? Iya. Saya kotor. Iya Pak. Kan dia tamunya. Dia tamunya. Kenapa dia kalau lu? Aku takut. Oke. Oke, di film KKN ini ya. Anda mendapatkan peran sebagai penari dengan ilmu hipnotis Anda. Itu Anda tidak di casting ya? Di casting? Casting ini disuruh nari juga. Disuruh. Sementara udah pernah ada basic nari? Ada. Waktu TK sama SD memang ikutan sanggar tari tradisional. Terus ada perasaan takut gak selama syuting Kakaknya? Ya biasanya kalau film horror kan suka ada cerita-cerita. Takut sih. Karena kan syutingnya di hutan ya. Terus di hutan itu memang gak ada sinyal sama sekali. Tapi kalau Kelvin kemarin kan sempat ke sini. Itu kan sebenarnya hutan lindung kan? Hutan lindung. Tapi seserem itu? Seserem itu. Karena memang disitu ada perbatasan tempat cin buang anak. Hah? Wah? Masa? Kalau dia buangnya ke situ, mainnya kenapa ke sini? Daerah sini maksudnya daerah situ. Saya nyasal ini jadi polisi. Soalnya biasanya aktor atau aktris tuh kalau syuting film horror. Pendalamannya suka nemu hal yang... Nah. Ya mistis. Aneh gitu. Ada pengalaman apa kemarin? Ada. Jadi waktu scene yang hajatan. Waktu aku mau nari. Kan kita lagi prepare. Terus ada salah satu lawan main aku Adinda Thomas. Lagi jalan di depan aku persis. Dan berjarak jauh ya, gak dempet-dempet. Tiba-tiba dia jatuh ke debuk gitu. Terus pingsan. Aku di belakang ya persis. Terus? Habis itu kayak di kerubungin orang, dibangunin. Memang katanya pikirannya kosong. Hah? Oh! 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 Jadi emang di tempat-tepat seperti itu, gak boleh ya? Ya pikiran kosong. Gak boleh lah. Cuman mungkin gini, dia juga gak mau kali punya pikiran kosong. Cuman karena suasana jadi dia kayak terbawa ke... Jadi capek juga. Dan capek juga. Kalau film horror rata-rata syutingnya malam ya? Malam. Malam. Saya boleh nanya gak apa kemana? Boleh. Tapi saya penasaran, saya kan udah nonton nih filmnya. Si Tete ini auranya pada saat jadi penari ini. Itu bener-bener kayak beneran keisi gitu. Itu sebelumnya emang ada apa atau... Ada ritual-ritual apa. Ritual atau apa. Jadi auranya bener-bener kenceng banget gitu. Gak ada sih, cuman memang ada beberapa cerita. Kalau misalkan syuting nari gitu, ada adegan nari. Terkadang ini gak semuanya, tapi beberapa. Ada yang jiwanya tuh katanya memang dimasukin. Boleh gak kita liat tariannya lagi? Boleh dong, boleh dong. Dengan, tentunya dengan penghayatan yang sama. Latihannya lama gak apa? Dengan filmnya. Latihannya sebulan. Latihan harinya. Dan aku latihannya bareng sama uler juga. Oh iya? Oh iya betul, ada ulernya soalnya. Eh kasih tau dulu ya, ini bercanda gitu. Iya, iya. Iya sih emang gak boleh bercandain. Iya, iya. Iya, takut. Pokoknya gini. Kamu coba untuk gimana. Matanya, kacamata. Ini, kacamata. Kacamata aja di rumah. Dia takut, gak ada beban. Dia takut. Kok ini sama aja di belakang. Kayak anak kedorwo. Iya, coba. Coba, coba. Aku nari ya. Ikutin dong. Jangan. Jangan kalau kita mah gak ada izinnya deh. Oke. Waktu scene hajatan, Nari nya kayak gini. Emang menyeramkan sih. Emang menyeramkan melihatnya. Emang menyeramkan melihatnya. Eh. Ya gitu lagi. Dia kepake-kepakin begitu ke penonton gitu? Iya. Oh, yang nonton disitu gitu tanya? Hmm. Jadi matanya tuh sambil melihatnya. Hmm. Emang. Iya sih. Memang karakternya dapet ya. Hei. 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 Jadi panis. Saya sudah mempersiapkan yang anda mau. Hei. Terima kasih. Saya suka sekali dengan yang ini. Terima kasih sudah. Tapi tolong pesan saya. Itu yang sebelahnya tolong dibuang di sana. Hei. 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 Ini kenapa ada yang satu lagi seperti ini. Hei. Ini yang dinamakan buah ceri busuk. Hei. 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 Keren, keren. Hei. Tapi. Apa namanya. Nyangka gak kalau misalkan. Film yang dibuat 2019. Hei. Iya 2 tahun lalu. Ditayangin 2022. 3 tahun harusnya tahu. Dan ternyata meledak. Ternyata meledak. Nah itu ya. Nyangka gak kamu? Enggak sama sekali. Apalagi basenya dari True Story. Iya. Buku ya? Buku ya? Oh Twitter. Belum ada ya. Baru kali ini ya. Film horor Indonesia setelah pandemi ya. Setelah pandemi ya. Setelah pandemi baru kali ini lagi meledak. Mengalahkan. Bangga lah buat Indonesia. Harapan kita semoga dengan adanya ini meledak. Jadi penonton juga akhirnya mau lagi datang ke bioskop. Betul. Film Indonesia. Ya. Ya karena setelah ini kayaknya prediksi akan tayang filmnya. Ya. Kita akan bikin film prediksi. Apa judulnya kemana? Anda sebagai anggotanya tahu? Enggak tahu dong. Maksudnya lagi direncanakan mau dibuat. Oh oke. Lagi direncanakan mau dibuat. Emang salah salah-salah nih orang kelompok. Tapi kalau ngomongin kualitas actingnya sih. Dulu saya pernah main film bareng sama Aulia. Waktu Aulia ini masih umur 17 tahun. Salah satu film saya yang sampai hari ini kadang-kadang masih ditayangin sama TV. Punk in Love. Dia jadi anak Punk. Dia jadi anak Punk. Oh iya. Dia jadi anak Punk. Oh iya. Gue, Vino, Yogi Vinanda. Satunya Aulia. Kiki juga mainnya jadi lem kalau gak salah. Di situ jadi anak band? Jadi anak Punk. Anak Punk. Anak Punk. Anak Punk. Ini ada foto-fotonya. Ini komandan. Ini karena berarti gitu. Iya. Harus bahasa Jawa ngomongnya. Mana fotonya ada? Oh iya. Kok mau sih diginiin Aulia? Itu gila. Gimana ini? Oh iya dong. Yang ini? Ini aku. Nah itu gue yang paling pojok. Ini Andika. Ini Andika. Ano kalau lu Pano. Bukan Vino. Wess. Gila. Keren. Itu 17 tahun Kak. 17. Tahun berapa itu Adika? 2009. Iya. Tapi bener tau. Mudanya kayak THU sih. Bumbu. Hei. Gila ya Aca lu. Ade gua. Tapi lu cocok banget. Andika jadi anak Punk. Keren. Lu gak mau hari-hari begini. Lu kan S111. S111. Kemanggisan juga. Kemanggisan kan. S111. S111. Oh iya. Aku di 89. Tanjung Duren. Oke oke. Maaf kita lagi ngobrol kan ini. Lagi. Lagi ngobrol. Ini lagi reonik. Ini S111 dulu. S111 itu S111 itu S111 itu S111. Dulu paling top. Dan nomor satu urutannya. Di Jakbar. Oh lah ngatan berapa di situ. 2006. Anda. Vilan 2. Tengok banget. 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 Balu-balu gitu ngomongnya. Tengok banget. Waktu kamu sekolah. Waktu sekolah di situ. Orang-orang di situ pada ceritanya. Andrea tau lah nih. Tengok gue gak di situ. Gue SMP 89 nya. Tanyung Duren. Selain Pasar Kopro. Oh tau. Deket banget. Terus kena aja. Deket banget sih. Beda sekolah. Tau Pasar Kopro tau gak? Oh iya. Gue bilang. Gue bikin satu sekolah. Nah ini orang. Dulu mah waktu SMP mah tahunnya. Oh iya. Udah aja. Udah. 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 Udah.